bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada oke teman-teman ini konten 2k subscriber alhamdulillah ini udah bulan keberapa? 3 kayaknya dari channel baru teman-teman jadi channel lama udah 6k ke takedown tapi tidak boleh berputus asa jadi mulai lagi ngebangun baru dari nol subscribernya, makasih bapak-bapak yang udah support, yang udah subscribe, yang udah beli, belanja di Arna Pisau tapi ada aja kadang yang ini ya, yang komentar negatif yang begini dan begitulah pokoknya banyak suka jumpain juga banyak yang ada suka komen-komennya ngebully ya cuman kadang saya hapus aja komennya saya males nangkepinnya teman-teman jadi buat teman-teman yang seneng atau yang suka dengan pisau-pisau dari Arna Pisau silahkan di nonton boleh ya di subscribe boleh, di like boleh ya kalau yang gak seneng udah langsung tinggalin aja bapak-bapak jadi kalau kita biasa dengan sesuatu yang tidak enak di diri kita biasanya tidak suka ya biasanya kalau tetap diikutin itu nanti jadi penyakit hati teman-teman jadi ada perasaan yang entah iri atau entah hasad begitu-begitu itu malah jadi gak enak ya apa namanya makannya jadi gak enak ya hari-harinya gak enak ngobrol sama istri juga gak enak gitu makanya saya sering bilang udah kita santai-santai aja disini seneng-seneng aja gitu sama-sama hobi pisau teman-teman gitu jadi kalau emang seneng boleh ditonton gak beli pun gak apa-apa saya juga kadang ya saya gak maksa kalau bapak-bapak ada rejeki lebih ya boleh beli kalau misalnya gak ada ya santai aja nonton aja gitu sharing-sharing boleh gitu-gitu kadang juga ada di kontak saya yang kadang kerjaannya cuma cerita aja gitu ya jadi suka nanya-nanya tapi ya yang gak beli maksudnya santai aja gitu kadang juga ngobrol-ngobrol gitu-gitu sharing-sharing soal bila gitu teknik-teknik penyembelihan gitu-gitu oke lah lama ini curhat-curhat pokoknya intinya kalau teman-teman seneng boleh di like beli gak-beli gak masalah gitu saya gak gak maksa ayo beli produk saya gitu saya cuman menawarkan cuman apa namanya mereview seperti ini dan seperti itu dan kualitasnya di lapangan seperti ini dan seperti itu kalau saya tahu saya beritahu kalau saya gak tahu saya bilang saya gak tahu ini kekuatannya sampai mana gitu cuman kalau saya tahu dan pernah denger dari orang yang orangnya kompeten terpercaya saya akan ceritakan teman-teman gitu cuman kalau saya gak tahu saya bilang saya gak tahu mungkin sekilas di atas kertas atau di sayatan kertas itu enak cuman gak tahu kalau udah ketemu layar sapi itu gimana kualitasnya ketahanannya sampai berapa itu kalau misalnya saya gak tahu gak akan saya bilangin teman-teman oke lanjut aja ini curhat-curhat kelamaan kita mulai konten promo 3K subscriber eh 3K 2K subscriber udah 2000 bapak-bapak yang subscribe saya oke kita mulai dulu dari yang pertama bapak-bapak ini ada barang titipan teman sih sebenarnya jadi barang saya udah abis cuman nih barangnya bapak temen-temen saya ini masih ada ini ada hardware gegang hitam bapak-bapak ini ada yang 26 26 cm dan 31 30 cm saya gak bawa lagi ini 26 cm teman-teman 26 cm sama 31 cm ini adalah pisau sembeli atau butcher knife ini gagang hitam kayak daun carlos ya teman-teman ini ada apa namanya ada gambar pikasnya disini chapgar made in solingen jerman stainless ini ada logo ontanya karena ini belinya di Saudi teman-teman di Arab ya ini gagang hitam limited edition ya jadi ini special market Arab teman-teman tajamnya khas herder teman-teman yang gereges gereges khas herder matanya ini masih kasar teman-teman belum dihalusin karena emang dari herder tuh kayak gini ya tapi kalau udah diasa ulang masya Allah tajamnya enak sekali teman-teman dia gigit banget dan ketahanannya udah terbukti ya herder itu dari 17 27 teman-teman kalau dia jelek dari dulu tuh udah tutup teman-teman ya karena dia bagus dia berdiri udah berapa ratus tahun 200 tahun 300 tahun ya udah lama banget ini pisau teruji kualitasnya teman-teman ini cap garpu ini 26 cm yang ini 31 cm yang minat silahkan boleh dibeli juga gak apa-apa nanti harganya spesial buat 2K subscriber saya taruh disini ini bukan punya saya ini titipan titipan teman-teman titipan teman-teman titipan teman-teman oke lanjut ini ada Victorinox teman-teman ini 20 cm 20 cm ini serinya yang 5.740320L ini yang ada ini nih ada kupingnya nih jadi dia lebih panjang jadi buat tangan biar gak lewat ya stoppernya besar ini seri 20L Victorinox teman-teman Victorinox ketajamannya ketahanan tajamnya bagus sekali dan biasanya mudah jadinya mudah mendapatkan ketajaman yang maksimal kadang ada bila keras memang tahan teman-teman tapi ketika kita nyari tajamnya lagi itu gak ketemu teman-teman makanya enaknya barang pabrikan itu biasanya mudah ketajamannya maksimal dan ketahanannya itu bagus ya teman-teman ya cukup lah untuk sembeli kalau cuma 10-20 ekor insya Allah aman teman-teman kalau misalnya apa yang udah 30-40 itu harus ngasanya tuh harus bener-bener ketemu jadinya enak teman-teman ya kalau misalnya ketemu ketajamannya ketahanannya itu bagus kalau kita bisa ngatur sudut ini ini jam terbang sih yang main ya kadang kalau mau bikin enak bener-bener dibikin full flat tapi resikonya ketika kena tulang itu hancur teman-teman nah Victorinox ini kalau kita bisa settingan apa namanya bevelnya bawaan apa namanya sudut asanya itu pas itu bisa ketemu ketahanan tajam yang sangat luar biasa bahkan bisa sampai 100 leher teman-teman ya ini ada Victorinox seri bullnose teman-teman ya yang 20 cm bismillah tajamnya seperti itu udah halus teman-teman udah bagus tapi kalau dia hasa ulang ini naiknya tuh tinggi banget ya maksudnya bisa bisa enaknya tuh bisa Masya Allah ya bagus lah pokoknya 20 cm 20 cm Victorinox bullnose ya serinya yang 20 L nanti harganya cantum di atas ini biar gak aku lupaan Victor 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 lagi dulu ya ini seri sticking teman-teman serinya 5.55 00.20 ya dia yang seri butcher sebenarnya tapi yang kurus ya biasanya kalau orang Indonesia nyebutnya ini sticking ya ini 20 cm teman-teman gagangnya kayu ini keras ya kaku ya teman-teman ya bukan elastis teman-teman jadi yang tadi-tadi tuh semuanya bacer jadi dia bukan elastis jadi serinya seri yang kaku ini dia punya tebal itu 2,7 yang seri sticking ini teman-teman ini tebal ya kalau yang biasanya seri 5.2 itu dia ketebalannya 2,3 mm tajamnya ini udah halus teman-teman bisa dilihat di video di kamera ya udah enak tapi kalau buat di kaikin lagi tajamannya sangat bisa teman-teman ini seri 5.55 dulu 0.20 rosewood ya gagangnya kayu oke lanjut teman-teman ada dari victo udah victo lagi aja ya ini incaran yang kolektor ini seri bullnose yang tidak anpa plus victor inox ini yang polos teman-teman ini serinya 5.740.25 bullnose ya piannya 3 tangan sampai sini ini sangat seksi sekali mantap dipakainya buat dorong bisa buat tarik bisa tajamannya juga udah bagus teman-teman insyaallah tapi kalau di asa ulang juga ya ini tajam bismillah ya tajamnya seperti itu teman-teman ya kalau di asa ulang juga lebih enak lagi arusnya ya nanti harganya saya catunginat disini ini 25 cm ya 25 cm itu bilahnya doang ya bilahnya dari sini sampai sini itu 25 cm jadi gagangnya itu gak dihitung teman-teman gagang itu gak masuk darm article ya ini kan 5.74 0.25 ya jadi 25 itu cuman bilahnya saja harganya nanti catungin di atas teman-teman victo victo lagi je saya abisin victonya dulu nanti baru ke yang lain lagi ya ini ada victo vibrox teman-teman ini serinya 5.52 0.3.28 ini 28 cm bilahnya doang ya ini vibrox gagangnya plastik keset ya jadi dia ngegrip di tangan nempel ya teman-teman ya tapi kelemahannya kalau udah lama nanti dia jadi bule ya dia lama-lama jadi bule tapi ya lama gak setahun 2 tahun kayaknya bisa 10 tahunan cuman kalau dipakai tiap hari mungkin bisa langsung cepat buat bule nah jadi kalau buat yang cuman makanya buat idulah doang insya Allah ini awet itemnya ini keset teman-teman ini NSF ya yang ini NSF udah udah seri udah standart ya ini 28 cm tajamnya juga udah enak insya Allah teman-teman ya ini seri bacar teman-teman atau seri buat biasanya yang dipakai buat sembelian ya serinya 5.52 0.3.28 28 cm ya ini buat favorit ya buat sembelidorang biasanya teman-teman ya lanjut lagi teman-teman ini ada yang kayunya ya sama tadi serinya 5.52 0.28 yang ini ini 28 cm teman-teman gagangnya rosewood kayu ya ini serinya 52 jadi ini agak lebar bukan kalau yang 55 dia agak tipis kalau mau test aja bismillah tajamnya seperti itu ya nanti harganya saya contoh menit disini kali aja ada yang berminat boleh di whatsapp di harga spesial di promo 2k subscriber victo lagi victo oke suibo victo dulu deh masa dah victo ini ada victo capayung teman-teman serinya 5.56 0.22 ini seri stakingnya jadi dia lancip seri 56 lancip ujungnya ini biasanya buat sembelitarik bisa buat ngeboning bisa buat nurunin daging segala macem bisa kalau buatnya set mungkin agak kurang-anak karena ini lancip ya rentan bolong apa namanya kulitnya ya teman-teman dia tebelnya ini 3mm jadi dia tebel staking ya biasanya buat sembelitarik ya ini gagangnya seperti ini rosewood gagangnya nyaman sekali teman-teman pas banget di tangan emang udah dihitung-hitung ya jadi biar di tangan itu ngegrip tajamnya enak halus sayetannya juga enak ini capayung teman-teman capayung ya capayung tuh kolektor item banget pokoknya yang udah lawas punya nih buat teman-teman yang minat silahkan di screenshot saja capayung terus ada lagi victo lagi nih masih ada victo ini victo seri safe ya teman-teman ya buat seri safe buat di dapur yang seri slicing ini made in french ini langka punya teman-teman made in french dia full tang gagangnya pom plastik ya full tang teman-teman ada stoppernya disini ya ini keras teman-teman ya gak elastis dia walaupun ini seri slicing tapi gak bukan slicing yang elastis ya teman-teman dia full tang ya seperti ini tuh jadi ini semuanya besi nih jadi ini nyambung teman-teman ini nyambung 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 jadi ini kuat ya tajamnya bismillah tajamnya seperti itu udah sangat mantep tajamnya ya packagingnya seperti ini nah ini ini 25 cm serinya 7.7113.25 ya seperti ini teman-teman silahkan di screenshot saja victo 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 mana lagi victo lagi ini ada victo skinning teman-teman victo skinning buat nyeset atau buat nurunin daging atau buat sembeli kambing biasanya ini skinning lem namanya ya skinning lem iya ini 12 cm teman-teman gagangnya vibrox ya tajamnya seperti itu ini kayak gini sih udah cukup buat skinning gak usah diasa ulang lagi skinning lem ini 12 cm ini imut-imut kecil-kecil buat seset kulit ya ini promo 2k subscriber barangnya juga udah gak banyak ntar apalagi ya ini dulu nih suibo suibo 25 cm 22 cm teman-teman ini udah pernah saya review juga gagangnya tulisannya orange ya tulisannya suibo disini disini ada gambar capayungnya juga disini wenger ya wenger ada gambar capayungnya disini packagingnya seperti ini buat teman-teman yang mau suibo nanti dikasih harga spesial taruh disini harganya yang minat silahkan di whatsapp saja suibo dia finishingnya mirror guys tuh mirror tuh bisa ngaca di bilahnya teman-teman itu 22 cm tadi ya 22 cm ini 34 cm nih ini tebal panjang banget teman-teman buat sembeli sapi ukuran besar lihat tuh wih mirrornya masya Allah mantep ya ini 34 cm teman-teman panjang sekali nih wenger swizerland tulisannya wenger swizerland disini ada gambar payungnya mod tuh suibo ya yang minat silahkan teman-teman suibo 34 cm ya ini pisau bacer ya kaku dia kaku dan keras bukan yang elastis ya 34 cm buat capi-capi satu ton up biasanya yang lehernya panjang besar tinggal biar bisa satu kali dorong katanya itu teorinya teman-teman itu teorinya kalau udah di lapangan kadang-kadang buyar teorinya apalagi ya saya punya pisau cap rusa ini herder yang di rebranding teman-teman herder cap garpu ya tapi ini si tokonya ini pesen gambarnya cap rusa ya jadi made in germany ini 18 cm modalnya ke herder kan persis banget kayunya juga sama 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 herder ya ini 18 cm teman-teman cap rusa dia punya tebal itu di 2mm sih segituannya tebalnya pokoknya ini apa namanya pisau sembelilah pisau sembelilah bacer ya bacer gagang kayu ini herder cap garpu yang diganti stemnya ya diganti pakai ini cap rusa umul gozelain tajamnya seperti itu tajamnya sama persis kayak herder teman-teman ini gerges-gergesnya herder bungkusannya juga sama banget sama herder ya yang minat silahkan ini cap rusa barang langka insyaallah cuman ada di arena pisau doang sama di Saudi kalau beli di Saudi barang khas next 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 ada isel dulu kayaknya teman-teman isel isel 18 aja nih udah pada tau ini isel 18 lawas ya teman-teman ya ini lawas ini nanti harga spesial barangnya gak banyak ini juga stok terakhir kayaknya di Saudi kayaknya udah kosong ya teman-teman 18 cm seri butcher butcher knife logonya yang bulat ya yang minat silahkan di whatsapp aja teman-teman lalu ada isel skinning ini 16 cm teman-teman 16 cm ini skinning knife ya jadi dia lengkung disini pinnya 3 gagalnya kayu rosewood logonya yang baru ya yang kotak ini ada stem arabnya kayak gitu-gitu ya 15 cm ini teman-teman 15 cm ya 15 cm cuman bilahnya aja yang minat silahkan di screenshot aja teman-teman saya gak buka-buka biar cepet aja oke lanjut ada saneli dan montana saneli yang saya promo kali ini adalah ini sanelinya 26 cm teman-teman 26 cm gagangnya kuning ya nanti harga spesial banget buat yang ini nanti harga saya contohin disini buat teman-teman saneli pisau paling tajam bawaan paling tajam adalah saneli saat ini dia ngalain isel walaupun tipis-tipis aja bedanya tapi ini matanya tuh tebel guys tuh matanya tuh udah besar ya matanya tuh udah flat insya Allah siap pake lah ini kemarin dicobain di RPH sebelah sapi tanpa asa ulang masih mampu dia teman-teman saneli 26 cm lanjut teman-teman ini ada montana montana ini 22 cm ya ini sama kayak saneli cuman dia punya grip disininya jadi dia keset teman-teman iya montana ya dari itali ini nah ini ada tulisan arabnya saya beli dari saudi juga yang minat silahkan nanti harga spesial disini teman-teman ini 22 cm gagangnya hitam balutan apa namanya balutan karetnya warna abu-abu barangnya cuman 2 biji kayaknya oke ini ada sarpenning nanti ada yang nanya sarpenning ya ini sarpenning stick teman-teman sarpenning stick ukuran 18 cm kayaknya sebentar toko toko arabnya saya bawa dari saudi juga ini gagangnya plastik teman-teman jadi yang minat silahkan ini nanti harga spesial saya taruh di atas sini ini juga selasanya lumayan enak teman-teman ya 3 kali ghost track udah tajam lagi seolah pisaunya oke ini ada terakhir ada cap garpu teman-teman ini cap garpu 9 inci barangnya juga cuman dikit 9 inci ya ini klasik punya teman-teman karbon steel ini bisa berkarat sangat mudah sekali berkaratnya teman-teman jadi yang minat silahkan ini tapi harus dijaga karena ini karatnya mudah sekali naik terus ada cap garpu yang ini teman-teman ini karbon steel juga ini gegang krem ya ini walnut walnut tapi yang krem nah ini ada stem ada apa namanya pikasnya ya pinnya 3 dia full tongue teman-teman full tongue dikasih apa namanya kuningan disini disininya kuningan-kuningan ya mewah ya ini 6 inci atau 15 cm 15 cm cuman bilanya aja teman-teman ya ya ini buat ini karbon tapi yang ini karbon steel ya ya tajamnya seperti itu teman-teman masih sangat gerges sekali ya gegangnya krem walnut walnutnya yang warna krem oke guys dua lagi ya ini penghabisan ini garpu candung teman-teman garpu candung yang model cap garpu klasik tapi gegangnya kayu dan stainless steel yang ini cap garpu stainless steel ini 21 cm kalau nggak salah ya ini 21 cm teman-teman 8 inci ya 8 inci buat sembeli dorong atau sembeli tarik bisa juga sih insya Allah cuman enaknya buat dorong ya karena dia ujungnya kayak gini buat kambing juga masih enak banget buat sapi juga bisa cuman kalau sapi gede harus dengan skill ya ya ini buat di dapur juga masih bisa karena ini stainless steel teman-teman stainless steel tapi apa ya ditahan karat bukan anti karat ya jadi suatu waktu bisa berkarat tapi harus tetep dijaga ini juga ada bull nose 25 cm teman-teman 25 cm bull nose barangnya juga udah tinggal 1 atau 2 biji lagi jaminan silahkan ini nanti harga spesial saya harus dari sini buat teman-teman yang mau pisau bull nose cap garpu stainless gagang kayu silahkan di whatsapp saja ini terakhir barang abis abis itu oke gitu aja teman-teman makasih banyak yang udah hadir-hadir yang udah komen di bawah rawamangun Malaysia Papua ada tadi Masya Allah ya Soko Arjo Sido Arjo Banjarmasin luar biasa teman-teman yang udah support-support Arena Pisau yang udah belajar-belanja disini yang udah komentar positif yang gak suka silahkan di blokir aja channel saya tidak usah ditonton lagi karena biar hidup ini penuh dengan semangat penuh dengan apa ya ceria gitu ya jadi sandai aja ya jadi jangan dibawa pusing ya jadi kadang orang ada yang ada orang yang punya penyakit hati kalau ada orang seneng dia susah kalau ada orang susah dia seneng makanya itu harus dijauhi seperti itu teman-teman jadi kira-kira kalau kita apa ya harus introspeksi diri sih kalau kita lihat ada orang lain seneng kok kita kayak gak seneng ya nah itu dia makanya daripada seperti itu mending ini aja gak usah ditonton ya jadi buat teman-teman yang seneng-seneng aja sama video Arena Pisau boleh ditonton teman-teman ya saya ingatkan lagi kalau ada yang tidak seneng tidak usah ditonton oke gitu aja teman-teman makasih banyak kita jumpa di konten berikutnya mohon off apabila ada kesalahan kata bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama video ini berlangsung kita jumpa di konten-konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video